Bank OCBC NISP melaporkan jajaran manajemen kunci dan pemegang saham Harimah Hardika Utama atau HMU ke Baras Krimpori. Salah satu nama yang dilaporkan adalah Susilo Wino Wijoyo yang juga merupakan pemilik emiten rokok gudang garam GGRM. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pemaksuan surat penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Bank OCBC NISP juga melaporkan direksi dan komisaris Hairstar Indonesia yang sebelumnya merupakan anak perusahaan Harimah Hardika Utama yang telah merugikan Bank OCBC NISP berupa kredit macet hingga senilai kurang lebih Rp232 miliar dan total sekitar Rp1 triliun di beberapa bank lainnya. Tim kuasa hukum OCBC NISP Hasbi Setiawan menyebutkan laporan tersebut telah disampaikan ke Baras Krimpori pada 9 Januari 2023 lalu. Laporannya itu terkait dugaan tindak pidana pemaksuan surat penipuan dan pencucian uang. Susilo Wono Wijoyo sendiri merupakan anak dari Suryawono Wijoyo yang merupakan pendiri gudang garam. Sang ayah sebelumnya sempat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ke kakak Susilo Rahman Halim hingga tahun 2008. Terima kasih telah menonton!